Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Tugita, channel JASL guys Sekarang gue akan react lagi ke Xdenery Heroes Yang ditunggu-tunggu kayak temen-temen di request banyak banget nih guys Xdenery Heroes, jurnalnya Tomboy, band cover Tomboy itu kalau gak salah lagunya si ini guys ya Siapa namanya? Aduh deh tulisannya bahasa ini Gue kayaknya pernah ngeriak deh to Da-da-da Tomboy Kalau gak salah kayak gitu guys ya Oke guys, langsung riak aja guys Kita langsung mulai Let's go guys Plok Ploky Lah kok gak delay? Oke Scene-nya tetep ya, asyik ya Oke, nice Jujur gue lupa sama arrangement aslinya guys Jadi gue bener-bener berusaha untuk dengerin versi original versi mereka aja nih guys Nice Oke Asyik Nah ini guys Ini kalau kalian perhatikan disini guys Disini gitar ada jalan guys ya Nisi melodi ngedumpingin si vokal Ini bener-bener gue suka nih guys Maksudnya cara mereka arrangement pemilihan notasinya Gue bener-bener appreciate banget untuk ini ya Scenery Heroes guys Nih guys, disini Precoris ya, asumsi Nih Asyik Ngedumpingin banget Gak gue bener-bener nih guys ya Kalau gue komentarin drummernya guys Itu drummernya gue bener-bener ngefans banget guys Dia bener-bener emang Apa? Berklee ya? Kalau gak tau ya guys ya Sekolahnya guys ya Sekolah drumnya itu guys ya Dan bener-bener itu emang Susah sih guys ya Anak-anak yang udah praktiknya bagus sama teori bagus Hasilnya kayak begini guys Rapi banget Oh nice Suaranya Nice Uh Gila serius nih Aransmen mereka kaya guys ya Bukan hanya dari notasinya doang guys Tapi memilihan diramanya juga Pattern-pattern yang dibuat di bagian-bagian itu guys Disini terutama guys Nice Nice Wow Mentumnya Bijak banget Anjing Itu pasalnya chordnya guys Kalian denger chordnya Ini chordnya bukan hanya power chord Maksudnya 1-5 guys Kayaknya ada tambahan 2-nya mungkin Gue gak tau Oh table banget Table banget Anjir This is my attitude Nice Nice one What What Damn Damn What Wah gokil guys Asik Asik Tutik gitar sama indri ambil note atas sih guys Bahasanya gitarnya juga Tapi ambil note 1 octave di atasnya juga guys Nice banget Nih Wow Nice Oh nice Tepel banget guys Wow Wow Anjir Sorry guys Gua hilang guys Ini aransmen bagus banget guys Tri-flat eh Oh man Come on Anjir Suaranya guys Oh 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 Nggak ini guys Ini bukan apa-apa guys Maksudnya kalian perhatikan guys Kerja sama antara bass Drum Sama gitar terutama guys Disini guys Ini Hasilin tone Itu bagus banget Gila Disini guys Tuh Tuh Oh My Gosh Manjir Gokil Aduh Pemain pianonya juga Sabi guys Asli dari tadi Gua tuh terkesima sih guys Jujur aja guys Ini Kibordist Kitarist Drummer Itu semua megang sih guys Basis Waktu itu lagu kemarin Dia main di slap-slap itu Lagunya EXO guys Itu gua amaze banget sih Serius guys Scale mereka gila sih This is my attitude Oke Pake ini ya Ajir Firep-nya guys Ini gua suka ya Bahasanya tuh Nggak terlalu ngesap guys Tapi kalian bisa denger Di area sini guys Itu ada sub yang Oh Gua Gua masih belum denger Itu apa guys Kayaknya sini Wow Nice Anjir Firep-nya di bikin kayak gini Gokil Ini kayaknya Drumnya siap saja guys Dia dihajar main pop Rock Ini metal Dia hajar juga guys Gokil jadi Drum shell-nya gua juga suka deh Anjir keren Open high-hat itu guys Nice Nuance-nya berobat disini Ini yang paling kanan keyboardnya tukang programmer sound guys Disini sound unit guys Asik deh Nih Gila 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 lu pikir boy band dong yang bisa chop guys Disini chop juga guys Coba guys Oke Oke Ini pake octaver guys Yang sering dipake sama gitaris-gitaris guys T5 Joshua Triani Yang sering dipake sama gitaris-gitaris guys Yang sering dipake sama gitaris-gitaris guys Ini mobilan stormbox itu guys Itu juga Dia nguasain banget guys Jadi ini terbaik guys Terbaik Nice Keren nih band Gokil Ini serius Ini gokil guys Maksudnya pengetahuan mereka tuh Untuk gear Bukan hanya skill untuk main individual instrument guys Tapi untuk pengetahuan gear Outside-nya hardware itu Kayak stonebox Piano Main sound-sound Yang mereka tuh bener-bener kupingnya tajam sih guys Untuk pemilihan sound Dan menurut gua di bagian aransemen juga bijak banget Ketika Banyak low frekuensi itu Mereka saling nampung ya guys Jadi gak terlalu gendut guys Memang ada turut andil sound engineer guys Tapi disini mereka tuh tau Aransemen harus dibawa kemana Itu keren banget menurut gua Oke sekian dulu dari gua Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa jatuh musuh break Oke saya Bye bye